Dan kita ke informasi masih mengenai kecelakaan lalu lintas nih pemirsa nih, seorang anggota kepolisian lalu lintas, kritis, usai, ditabrak, mengemudi mobil yang melakukan pengaturan di jalan protokol kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah pelaku kini menjalani pemeriksaan secara intensif di unit kecelakaan saat lantas Pores Tabes Makassar. Aibda Sunandar, personil kepolisian lalu lintas di telantas Polda Sulsel segera dilarikan ke rumah sakit Faisal, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai ditabrak, pengemudi mobil saat bertugas mengatur lalu lintas di jalan Andi Pangeran Petarani, kota Makassar. Peristiwa berawal saat mobil jenis kabin ganda melintas dan hendak memutar balik di depan kantor pos regional 10 Makassar. Pengemudi kemudian menyalip dari kiri kendaraan lain hingga menabrak polisi lalu lintas yang tengah bertugas. Akibatnya Aibda Sunandar kini dalam kondisi kritis. Kendaraan double cabin Caprolet yang akan memutar arah ke utara sehingga menyenggol atau menyerempet petugas lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di pagi hari. Sehingga terjadi terpental. Kini pelaku bersama barang bukti kendaraan telah ditangkap di unit kecelakaan lalu lintas setelan tas Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan.